Oke kita lanjut tutorial kita ya Masalah Laravel untuk pemula ya Teman-teman yang belajar Laravel 10 untuk pemula Nah disini kalau saya klik menu kelas ini Maka isinya belum ada ya Saya belum mengambil isinya dari tabel kelas ya Yang ada di database Di video ini kita akan membahas bagaimana cara menampilkan Data dari tabel kelas ya yang ada di database Teman-teman bisa buka ya Dimana kita letak untuk penampilannya Yaitu tempatnya di view kemudian classroom.blade.php ya Ini disini saya tambahin ya teman-teman ya Kita tambahin saya buat perintahnya table class ya Seperti itu ya Kelasnya sudah kita includekan sebelumnya Yaitu pakai bootstrap ya Table class ya table ya Seperti itu Jangan lupa kita tutup tabelnya Selanjutnya setelah kita buat table seperti ini Teman-teman kasih dianya T-headnya ya teman-teman ya Untuk judul daripada table kita ya Jangan lupa kita tutup Oke selanjutnya disini kita kasih tr ya teman-teman ya Tr kemudian td Kita akan tampilkan nomor Eh sorry bukan td ya Th ya Untuk judul daripada tabel Kemudian habis th Ini jangan lupa trnya ya Nanti ketinggalan Oke saya tutup Ini Habis itu Kita akan tampilkan nama kelasnya ya Nama kelas seperti itu Nah setelah Th ini Kita akan tampilkan yaitu namanya Lalu kita Buat disini T-body ya teman-teman ya T-body nya Kemudian jangan lupa kita tutup Supaya nanti tidak ketinggalan ya T-body nya Selanjutnya disini kita buat tr Jangan lupa juga ditutup tr nya Oke Kemudian Di bawah t-body ini Hampir lupa kan Di bawah t-body ini kita melakukan Perulangan Perulangan yang namanya For each Nah ini dia Kemudian yang kita ambil adalah Bisa dilihat di File Class Controller Titik php Yang kita ambil yang ini Nah ini salah pula ini tulisannya Ini gak ada T nya nih Kita buat gini Class list ya Saya control S dulu Ini saya copy ya Saya copy Saya letak di Classroom titik blade Titik php ini Disini saya pasti Tapi harus pakai dolar Seperti itu S Sebagai Dollar data Nah Jangan lupa Disini Ketinggalan ini ya teman-teman Disini harus ditutup And for each nya Ini dia Oke ya Selanjutnya di TD Ya Pakai kumis-kumis ya Seperti ini Nah ini karena nomor Kita masih ingatkan Pakai Loop Loop Iteration ya Iteration Itera Iteration Nah ini dia Baru tutup TD nya Kemudian disini TD lagi Kumis-kumis Dolar Kita Sebagai variabel Dolar class list itu Kita gantikan Dengan variabel data ya S Alias Sama ya Artinya sama Class list ini Sama dengan Dolar data Jadi kita pakai Dolar datanya Ya Dolar datanya Yang kita tampilkan Apa Coba lihat database nya Disini yang kita tampilkan Nama Class ya Tidak pakai Spasi Kita buat seperti Nama Class Oke Seperti ini aja ya Teman-teman ya Tidak sulit kok Oke Coba Kita lihat Hasilnya Apakah ada error ya Saya Reload ya Oops Ada error Di sini ya Saya cek dulu Dimana error nya Katanya Constant Loof Tidak terdefinisi Pake dollar ini ya Coba tes dulu ya Ya Control S Apa saya Lupa ya Nah iya Pakai dollar ya Kelupaan dollar nya Teman-teman ya Dollar Loof Iteration Nah Iteration itu Sudah saya jelaskan Di video saya Sebelumnya Jadi otomatis Nomor nya 1 2 Kalau 2 data Berarti Langsung Tertulis nomornya Nomor 1 Dan nomor 2 Kalau 3 1 2 Dan 3 Nama kelasnya juga Sudah berhasil Tampil ya Teman-teman ya Nah saya rasa Inilah materi kita Di tutorial kita Kali ini Masalah menampilkan Data Kelas Pada tabel kelas ya Pak Ini sebenarnya Sama dengan Hal Dengan Menampilkan Student Ya Siswa ya Tidak jauh Berbeda Artinya mirip Lah ya Nah itu dia ya Jadi saya rasa Disini Tidak ada Terlalu Pertanyaan Yang begitu Apa ya Begitu Penting Ya Saya rasa Tidak ada Pertanyaan Yang begitu Penting Aman-aman Saja Saya rasa ya Karena Cukup Gampang Ini Untuk Dipahami Ini juga Sudah kita Pelajari Dolar Loof ini Di video Sebelumnya Ini juga Sudah pernah Kita Belajari Oke Saya rasa Video ini Sudah cukup Bagi yang Baru Tahu Channel ini Silahkan Subscribe Ya Like Dan hidupkan Loncengnya Untuk mendapatkan Update video-video Kami yang Terbaru Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh